Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kamu semua sehat, semoga bahagia. Semoga Tuhan yang mahu kuasa banyak memberikan kalian pencerahan, banyak memberikan kalian kemudahan. Tema kali ini, ini pernah aku baca komen tentang pesan dari surga, pesan dari seseorang yang sudah tidak ada lagi di hidupmu. Misalnya orang tua, sahabat, saudara, atau kekasih yang sudah meninggal. Tapi tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat. Bagi kalian yang merasa pembacaan Tarot kali ini nggak cocok, di-skip aja ya. Tema ini pernah aku buat di Youtube, judulnya tentang pesan dari surga. Pesan dari orang-orang tercinta yang sudah tidak lagi bersamamu. Coba cari aja di playlist aku di Youtube ya. Oke, ini aku coba versi TikToknya. Bismillah ya. Oke, ada sembil. Oh, ten of coin. As of pentacle. Sementara ya, love list. Oke, Alhamdulillah ya. Pesannya bagus-bagus ya. Jadi, artinya disini bahwa mereka sudah berada di tempat yang jauh lebih baik. Berada dalam suatu kondisi yang jauh lebih baik, baik-baik saja. Malah kalau aku lihat di energy ten of coin ini bahagia. Bagi yang merasa kemarin meninggalnya ini karena sakit. Mereka udah nggak sakit lagi. Maaf ya, aku kok jadi merinding ya. Jadi, mereka udah bahagia. Mereka, seperti aku lihat ilustrasinya ini di satu coin dan di sepuluh coin. Dia happy. Mereka menerima keberkahan. Mereka, seperti digamarkan six of one, berada di tempat yang kita tidak bisa menggamarkan itu tepat seperti apa. Tapi mereka, aku tidak bisa menggamarkan dengan kata-kata yang tepat ya. Baik. Menyenangkan. Bahagia. Terlepas dari segala beban. Gitu ya. Oke. Nah. Pesannya di sini, agar kamu melanjutkan hidupmu. Pesannya di sini, agar kamu tidak kebebanan untuk apa yang mungkin kamu sesali. Mungkin kamu menyesali tidak berbuat lebih banyak. Mungkin kamu menyesali tidak meluangkan waktu lebih banyak. Itu tidak perlu disesali. Karena mereka sudah bahagia. Mereka sudah selesai. Mereka ingin kamu melanjutkan hidup, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bijak, melihat ke depan, tidak usah melihat ke belakang. Gitu. Mereka juga berterima kasih atas apa yang kamu berikan. Waktu, biaya, kasih sayang yang kamu berikan. Penyesalan yang kamu ada, lepaskan aja. Minta dimaafkan apabila ada kesalahan. Dan mereka juga memaafkan kamu. Gitu. Makasih banyak sudah nonton. Aku tidak kuat untuk melanjutkannya. Karena banyak energi di sini. Energinya, ya, lebih ke energi sayang ya. Kasih sayang. Tentang bagaimana kamu juga harus melepaskan beban yang ada di kamu. Penyesalan yang ada di kamu. Gitu. Sekali lagi, makasih. Kasih love, kasih jempol. Bye.